Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, halo adik-adik dan teman-teman Di sini aku, Sethi Disa Fitri dan temanku yang bernama Syifa Abdelia akan menceritakan sebuah dongeng angsa putih dan angsa hitam Selamat menyaksikan Pada suatu hari, angsa putih berjalan menelusuri hutan Ia ke sana, kemari mencari tumbuhan yang bisa untuk dia makan lalu sampailah ia berada di tengah hutan lalu ia berkata akhirnya aku menemukan tumbuhan yang bisa aku makan lalu si angsa putih pun memakan tumbuhan yang berada di tengah hutan tersebut tetapi ia merupakan satu hal bahwa ia lupa menemukan mata air di sekitar hutan tersebut aku sudah banyak makan tumbuhan dan aku pun sudah kenyang saat ini aku membutuhkan minum di mana ya sungai di sekitar hutan ini sebaiknya aku berjalan-jalan lagi deh siapa tahu sebentar lagi aku menemukan sungai di sekitaran sini setelah berjalan sekian lama akhirnya si angsa putih pun menemukan sungai yang merisikan air sangat bersih benar sekali kataku ada sungai dengan air bersih di sekitar hutan ini baiklah aku minum terlebih dahulu tidak menunggu lama si angsa putih pun menemukan air yang bersih itu dengan mengelilingi air yang bersih tersebut karena si angsa putih merasa senang berada di sungai tersebut ia pun berkata segar sekali air di sungai ini rasanya aku ingin berlama-lama ada di sekitaran sungai ini saat si angsa putih menikmati air sungai yang segar tersebut tiba-tiba datanglah seekor angsa hitam dan berkata kepada si angsa putih hei angsa putih sedang apa kau disini aku sedang meminum air di sungai ini karena tadi aku merasa sangat haus sekali setelah memakan tumbuhan yang banyak siapa yang mengizinkan kamu untuk meminum air di sungai ini tadi aku berjalan di sekitar hutan ini dan aku pun haus lalu aku menemukan sungai ini jadinya aku meminum air di sungai ini kamu tidak boleh meminum air di sungai ini sungai ini daerahku tidak boleh ada yang mendekati apalagi meminum air di sungai ini setelah si angsa hitam mengatakan seperti itu si angsa putih pun akhirnya meninggalkan sungai itu yang berada jauh dari tempat tinggal si angsa putih sambil meninggalkan sungai itu angsa putih pun berkata kalau aku tadi tidak kehausan saat berjalan-jalan aku pun tidak akan pergi menemukan sungai itu beberapa hari kemudian si angsa putih pun bangun dari tidurnya seperti biasa si angsa putih berjalan-jalan untuk mencari makanan saat si angsa putih selesai mencari makan dan ia kembali ke tempat di mana ia tinggal ia pun terkejut karena air sungai yang di sekitar tempat ia tinggal airnya sulut bagaimana bisa air di sungai ini sulut? apa mungkin karena barangan ini tidak turun hujan? saat ini si angsa putih pun berjalan menurut surih hutan dan ia pun kembali ke tempat di mana ia menemukan sungai yang jauh dari tempat tinggalnya itu sambil berjalan si angsa putih pun berkata aku akan minta baik-baik air di sungai itu bukankah seluruh isi hutan ini boleh digunakan oleh siapapun tanpa ada larangan sesampai di air sungai yang bersih itu si angsa putih pun ditegur oleh si angsa hitam angsa putih untuk apa kamu kembali lagi ke sungai ini? bukankah sudah ku bilang untuk tidak meminum air di sungai ini? lalu si angsa putih berkata aku haus dan air sungai di dekat tempat ku tinggal airnya kering tidak bisa untuk ku minum bolehkah aku minta air sungai yang bersih ini? tidak boleh karena tidak diperbolehkan meminum air di sungai yang bersih itu oleh si angsa hitam si angsa putih pun bertanya kenapa bukankah air sungai ini bebas diambil oleh siapa saja? jangan karena kamu tinggal di dekat sungai ini kamu jadi berkuasa ini bukan urusan kamu ya angsa putih sana kamu pergi saat itu juga si angsa putih pergi meninggalkan si angsa hitam yang sombong itu pada suatu hari si angsa putih terkejut karena pagi itu turun hujan si angsa putih pun senang karena turun hujan di tempat tinggalnya berada akhirnya turun hujan hujan turunlah yang deras agar sungai tempatku minum bisa terisi air lagi dan ia pun berkata aku senang bisa minum sepuasnya dan aku juga bisa berenang-erenang di sekitaran sungai ini di sisi lain si angsa hitam sedang khawatir karena sungai di tempatnya berada semakin lama airnya semakin kering dimana aku harus mencari air makananku pun sudah habis aku harus menelusuri hutan ini untuk mencari makan dan air di pertengahan si angsa hitam berjalan si angsa hitam pun bertemu dengan si angsa putih si angsa putih pun terkejut melihat si angsa hitam yang berada di dekat tempat tinggalnya lalu ia berkata angsa hitam kau berjalan jauh dari tempat tinggalmu dan kau pun terlihat sangat lesu apakah kau butuh makan dan minum? tidak aku tidak butuh bantuan kamu aku bisa mencarinya sendiri si angsa hitam pun berjalan meninggalkan si angsa putih sekian jauh ia berjalan ternyata ia hanya menemukan makanan tanpa menemukan air ini sungguh menyebalkan aku capek dan haus aku ingin berenang di air yang jernih saat itu si angsa hitam beristirahat di bawah pohon sampai ia terlelat keesokan paginya si angsa putih yang setiap pagi berjalan-jalan ia pun menemukan si angsa hitam yang tertidur lelat dan juga lemas lalu si angsa putih pun membangunkan si angsa hitam dan bertanya hai angsa hitam apa yang terjadi padamu? aku lelah karena menelusuri hutan ini aku tidak menemukan air mendengar hal tersebut si angsa putih pun menyuruh si angsa hitam untuk mengikutinya kalau begitu ikutlah denganku di perjalanan di perjalanan si angsa putih dan si angsa hitam berjalan beriringan dan sampai lah mereka di sungai yang biasa si angsa putih gunakan berhubung kepadamu angsa putih saat ini aku menyadari sebagai sesama harus saling tolong menolong tidak boleh sombong karena bagaimanapun keadaannya nanti tidak mungkin kita bisa hidup sendiri pasti butuh bantuan orang lain terima kasih yang angsa putih akhirnya setelah mereka bermaaf maafan si angsa putih dan si angsa hitam menjadi teman yang sangat baik dan mereka menggunakan sungai itu bersama-sama sekian cerita dongeng si angsa hitam dan si angsa putih terima kasih telah menonton akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh